dan masalah persepsi ini menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas karena ini yang menentukan segala-galanya kalau di dalam Islam persepsi itu ibarat akidah, ibarat dasar daripada segala dasar yang pengen dibangun di atasnya kalau kita bicara tentang bangunan maka persepsi ini adalah bagaimana bangunan itu ada sebelum adanya, jadi sudah ada duluan sebelum ada fisiknya, itu adalah persepsi atau kalau kita bisa bayangkan lagi persepsi itu kayak gini kayak seseorang yang pakai kacamata, warnanya apa, nah itu persepsinya contoh misalnya, ketika ada orang yang pakai kacamata berwarna hitam misalnya, mendadak semua di depannya menjadi lebih gelap kalau dia pakai pakai kacamata warna merah, mendadak semuanya berwarna merah lalu dia nanya, kenapa ya semua depannya itu warna merah dan dia mati-matian, ini warnanya merah, ini warnanya merah padahal putih misalnya tapi orang-orang yang bisa punya persepsi yang lain, mungkin dia bisa berkata dengan sesuatu yang lain atau melihat koin yang sama dengan dua mata koin ini juga namanya persepsi, maka persepsi itu bisa dengan serta-merta mengubah segala yang ada pada diri kita mengubah cara kita memandang, mengubah cara kita memahami, mengubah perasaan kita, ataupun mengubah apapun juga pada kita ini fungsi daripada persepsi, contoh misalnya ketika seseorang, ketika saya punya anak, lalu kemudian ini contoh ya, contoh kan katanya harus ekstrim, contoh ketika anak saya saya bawa di mobil, saya ada empat anak di mobil saya sama istri saya, sama empat anak saya, kita pulang kampung lalu kemudian tiba-tiba ada bau kalau ada bau, berarti pasti ada yang ngeluarin bau, ada yang kentut lalu kemudian saya tanya, siapa yang kentut? gak ada yang jawab, gak ada yang mau ngaku, kenapa? ya tau lah, mereka malu, mereka merasa mungkin saya marah itu juga mungkin salahnya saya, mungkin saya nanya dengan ada yang gak terlalu bagus lalu kemudian saya tanya lagi, siapa yang kentut? gak ada yang mau jawab lalu kemudian saya coba untuk memahami dan saya coba ganti persepsi, saya bilang anak-anak, Abi gak marah kalau seandainya ada orang kentut, kenapa? Abi juga kentut semua manusia kentut, kentut itu adalah manusiawi, kentut itu kentut adalah biasa, Abi gak marah kalau ada yang kentut, yang Abi marah kalau ada yang bohong karena ketika Abi tanya siapa yang kentut, gak ada yang mau jawab dan semua bilang bukan saya, bukan saya, berarti pasti ada yang bohong kalau ada yang kentut saya gak akan marah, tapi saya yang marah kalau ada yang bohong maka setelah itu mereka bilang, ini yang kentut, dia ngaku, artinya apa? kita ganti persepsi satu waktu yang lain ketika ada anak saya kemudian juga ngomong tentang sekolahnya dia bilang, ini pelajarannya susah atau misalnya, ada anak saya yang sekarang lagi mempelajari Al-Quran, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dia bilang, ini ngafalinya susah Bi, gitu kan ya, ini agak sulit Bi lalu saya bilang pada anak saya, di dalam Al-Quran sendiri Allah bilang loh bahwa Allah itu benar-benar menghargai usaha orang, bukan hasilnya saya ceritain misalnya, di dalam surat Al-Fajr Jangan gerakan cepat-cepat lidahmu untuk menguasainya, bagaimana Allah kemudian memberikan saran kepada Nabi Muhammad ketika itu kemudian kita sampaikan bahwa Allah, Allah bilang justru pada Nabi Muhammad jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk cepat menguasai Al-Quran Allah yang kemudian mengumpulkan dan membuat mahir membacanya artinya saya sampaikan, C, tugasmu itu cuma belajar tugasmu cuma berusaha sebisa mungkin untuk menghafalkan Al-Quran ada pun ketika Al-Quran pun dikumpulkan di dadamu itu adalah Allah yang membuatnya, bukan kamu yang membuatnya artinya ketika Allah menyampaikan seperti itu ini adalah sebuah persepsi kepada setiap pembelajar bahwa ilmu itu bukan didapatkan, tapi diberikan ini persepsi, maka mungkin kita agak lebih tenang pada orang yang belajar juga sama, bukan nilai yang kita cari tapi yang kita cari adalah pemahaman, yang kita cari adalah ilmu yang nanti kelak bisa bermanfaat lalu saya sampaikan, untuk apa dapat nilai 100? kalau seandainya dia dapat dari nyontek mendingan kemudian dia dapat nilai 80 tapi dia nggak nyontek tapi kalau dapat 30 nggak nyontek terus gimana? iya artinya dia kurang belajar kan yang penting prosesnya, kalau proses itu sudah maksimal nanti dia dapat berapapun maka itulah hasilnya dan kita bisa dapat kebaikan dari situ artinya ini persepsi, ketika kita mengganti persepsi kita mengganti segala-galanya ada orang yang stress dengan hartanya kemudian saya sampaikan pada dia kenapa kamu mau stress dengan harta? emang kita pernah memiliki sesuatu? enggak, kita nggak pernah memiliki sesuatu maka ketika kita nggak pernah memiliki sesuatu adanya kita di dunia seperti tukang parkir yang tukang parkir itu ketika ada mobil datang, lalu kemudian dia markirin ketika mobil itu pergi, dia nggak nangis kenapa? karena itu bukan mobil dia in the first place sama kayak kita, kita nggak pernah memiliki apapun maka kalau kita kehilangan apapun katakan mind-blowing, ketika orang sudah punya persepsi yang berbeda dia akan punya cara pandang dia akan punya cara bersikap dia akan punya cara berperasaan yang berbeda seperti yang lain ini kekuatan daripada persepsi cara pandang kita terima kasih